takutnya tuh kan kalau mau hubungin eh orang gitu kan atau udah udah punya seseorang lain Oke ya ini udah datang nih ini pesenanya Oke teman-teman jadi ini kita lagi di tiara cafe di Jalan 8 Uwe 2000 Gujang gitu ya Kenapa saya pilih disini ajak Mas Wahid ini karena untuk ukuran saya ini satu cafe yang bisa diterima untuk semua kalangan gitu ya untuk kalangan yang atas tempatnya tetap Oke makanannya juga terima kasih Mbak ya Oke untuk kalangan yang bawah kayak saya terjangkau Oke silahkan mana tadi pesanannya Sambil diambil sayang mana tadi Om ini Oke Oke sambil makan sambil nyantai kita lanjutin ya Oke jadi tadi buka-buka Facebook ya buka-buka Facebook teruskan kepoin tuh sampai lagi akarnya terus enggak berapa lama ah kayaknya kalau Facebook jadi jarang on gitu kan feelingnya tuh kayaknya kalau Facebook jarang on deh kebanyakan orang jadi saya cari Instagram kebetulan nama Instagram dan Facebooknya sama gitu gampang dicari udah langsung di follow itu jamnya jam 2 pagi jam 2 pagi masih ingat saya jam 2 pagi saya follow langsung di fallback sama Mas langsung saya DM saya bilang hai bang gitu terus dia bilang Hai Masni dulu cuek banget terus kan Hai juga dek gitu kenalan-kenalan akhirnya saya bilang boleh enggak bang minta WA nya gitu terus si abang nih bilang kasih nomor kan awas nanti naksir hahaha ya udah saya bilang ya udah enggak enggak papa Bang jodoh kali ya enggak semudah itu dulu katanya gitu ya udah endingnya kami teruskan dekat-dekat-dekat sering video call-an akhirnya tuh tanggal 9 bulan 9 masih mengungkapin kalau dia mau komitmen gitu dia mau kejenjang yang lebih serius gitu ya saya juga enggak mau pacar-pacaran gitu kan saya bilang ya udah kalau abang beneran serius sama Hani abang ke rumah ke Jambi Hani nggak apa-apa kok dari pekan baru ke Jambi gitu Oh gitu orang tuh masih lengkap ya enggak Oh udah papa Oh gitu ya ada ibu baru Oh gitu ya ya jadi terus akhirnya akhirnya kami ketemunya tanggal 19 19 bulan 9 ketemu pertama itu pertama kali ketemu langsung nentui tanggal iya kebetulan papa tuh nggak mau saya pacaran Oh gitu ya Oke ini saya potong dulu nih Nah pasti yang jadi pertanyaan orang eh apa alasan Mbak Hani untuk kata kalau bisa menerima ataupun eh gimana ya mau serius untuk kejenjang yang lebih eh pernikahan tadi alasnya seperti apa sih Apa yang membuat tertarik sama Mas wahid ini gitu satu tuh alasannya sifatnya karena saya kan tipe kalau cewek yang keras kepala oh gitu terus gimana ya yang lembut terhadap saya karena walaupun Saya dididik keras oleh ayah Tapi abang-abang saya tuh Lembut, oh gitu Saya pengen ada yang kayak sosok abang saya Terhadap suami saya gitu Akhirnya kenal-kenal Mas Ian Saya sering bikin Mas Ian tuh marah gitu Soalnya tuh mau lihat Kayak mana sih Marah sama aku gitu Tapi gak pernah sekalipun marah Kayak manapun gitu Ini tapi sambil dimakan gak asing Ini terserah saya lagi diet ini Jadi ini nanti istri yang makan Tapi kalau ngicipi boleh Oke terus Waktu itu Mas Iannya, Mas Wahidnya ke Jambi Ketemu orang tuanya Apa? Apa komentar orang tua? Sebelum ketemu sama orang tua Sebelum saya bikin jadwal untuk ketemu Saya jelasin dulu sama papa saya Pak, ini ada laki-laki yang mau serius Sama Hani Siapa? Orang mana? Suku apa? Kalau papa pasti nanya itu Kalau Hani sukunya? Padang Padang ya, Minangkabau ya Terus Ini bilang Dia orang ribau bujang Cuman Fisiknya Bacanya kecil Lebih kecil lah dari si adek Saya yang punya di kiri tuh Cowok Lebih kecil lagi Bacanya kayak anak umur SD 6 tahun lah Anak umur SD lah gitu kan Bila Papa kan sekarang udah hijrah Jadi papa tuh yang ditanya Agamanya bagus nggak? Kata papa gitu Soalnya rajin nggak? Insya Allah rajin Nanti bilang Kebetulan mas juga Ngajar-ngajar anak naji Insya Allah rajin Di TPG ya? Iya Oh iya Oke Jadi setelah disampaikan seperti itu Apa tanggapan ayah? Papa sih bilang Yaudah Ketemu aja dulu Oh gitu Insya Allah ada jalan keluarnya Yaudah Akhirnya kita ketemu Tengah 19 Langsung ketemu sama ayahnya? Papanya? Kami seke Ini kebetulan juga Mas Ianto Bawa keluarganya Oh langsung bawa keluarga Ya shock lah Kok rame gitu kan Ya walaupun nggak keluarga besar Maksudnya tuh dia Adiknya gitu Orangkuannya Kok rame gitu Yaudah mungkin kata papa Itu waktu yang tepat Untuk ngomong gitu kan Jadi papa bilang Saya nggak mau Apa ya Berhubungan terlalu lama gitu Anak-anak kita Nanti takutnya dosa gitu kan Yaudah gimana Kalau dinikahin aja Kata papa Oh gitu Malah papanya yang nantangin gitu ya Iya Terus Saya tuh pikir Langsung nikah gitu kan Loh Orang nggak ngumpuli modal kok Gitu kan Gimana-gimana Orang tua Mas Ianto Langsung bilang Oh iya nggak apa-apa Oh gitu Nah Mas Ianto Waktu itu langsung Ngajak keluarga ke Jambi Kok Istilahnya langsung Bawa keluarga Gimana nih Iya Pertimbangannya Ya karena saya Sudah yakin Sama Sama Hany Oh gitu ya Apa Dalam proses Pendekatan Saya memang Mencari sosok Dia itu seperti apa Gitu Saya juga Memang ngetes juga Jadi gimana Gimana Gitu kan Nah Sampai suatu saat Saya merasa Yakin Kalau dia itu Memang tulus Oke Makanya Langsung Bawa keluarga ya Iya Oke Menarik Terus Kalau Mas Wakil sendiri Pandangan Keluarga Gimana Di khususnya Pernikahan ini Keluarga saya Alhamdulillah Keluarga saya Sangat senang Sangat senang Ya oke Dulu sempat Dilangkahin ya Sama Adiknya ya Satu tahun yang lalu ya Iya betul Oke Tapi Tetap berjiwa besar Saat Adik nikah Dipanggungkan Itu saya naik Proses pelangkahan Itu Itu semua Yang nonton Nangis Iya Di videonya Yang nonton Satu juta lebih Iya Padahal bukan keluarga Itu Tapi gimana Merasakan Terharu Iya terharu Oke Tapi akhirnya Sekarang Oke Sudah lewat Nah Terus Kalau Mas Wahid Sekarang Aktivitas apa nih Mas Alhamdulillah Aktivitas utama saya Itu kerja Mengawas Itu Petugas kebersihan Petugas kebersihan Jadi pengawasnya ya Di Rimbubujang ya Ya punya pejalan Oh iya Saya sering ketemu Ibu-ibunya itu Oke Jadi pengawas Kebersihan Di Rimbubujang Di jalan-jalan Khususnya Kalau Kalau Mbak Hany Sekarang apa nih Kegiatan yang Dicarangkan Kalau saya Sekarang lebih fokus Di rumah tangga aja Tapi untuk Bantu suami Saya kembangi Bakat saya Katanya kemarin Sekolah di SMK ya Tata Boga ya Iya Oke Jadi Ada kaitannya Sama sekolahnya ini Usahanya sekarang Ada sih Karena kan Saya kan Tata Boganya Ngambil jurusan Pastri Lebih ke Bagian Kue Perkue-kuean Oh gitu Jadi sekarang Dimulai itu ya Langsung ya Kan soalnya disini Ya Mas gak boleh Kerja di luar dulu Oh gitu Jadi yaudah Tapi malah usaha Buka usaha sendiri Malah karena itu Iya malah lebih bagus Karena Ya kita gak tau Orang-orang sini Saya juga gak kenal Belum ini ya Baru-baru datang ya Oke Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan lancar disini ya Jadi nanti Ini Gimana Maksudnya Melayani Pemesanan-pemesanan gitu Atau Gimana Untuk usaha kue ini Saya Melayani pemesanan sih Tergantung orang Misalkan ada orang Mau pesan kek ulang tahun gitu Saya mau tanya Modelnya bagaimana Oh dirundingkan dulu ya Iya Saya mau tanya Modelnya gimana kak Gitu kan Terus karena Kebetulan saya terlalu santai Di rumah Gak ribet Gak Gak itu Ya saya bisa Buka pesanan tuh Satu hari Sebelum hari H gitu Misalkan orangnya Ke rumah saya Pagi Atau menghubungi saya Pagi gitu Sore atau malam Itu kue udah jadi Jadi besok saya udah bisa antar Oke Jadi gak usah khawatir Boleh gak disebarin nomornya Barangkali ada yang pengen pesan Boleh Oke Coba disebutin Kalau itu Kalau itu nanti bisa hubungi WA saya Oh WA Nomornya 0831 7151 3809 Oke Yang mau pesan Insya Allah Karena beliau Sekolahnya memang di bidangnya ya Oke Ini sebelum Ini kalau diterusin Gak jadi makan Oke Sebelum Ini Kita makan-makan Ini satu pesan nih Dari Mas Wahid Khususnya buat jumluan Jumluwati Apa nih pesannya Tolong dikasih pesan nih Biar gak pada Kelamaan jumlunya Gitu Seharusnya Kalau menurut saya Iya Kita perbaiki dulu Diri kita Bikin ada kekurangan Apa dari Penampilan kita Ada yang kurang menarik Kita Perbaiki dulu Gimana Apa beli itu Apa namanya itu Jumlah Tengkar 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 Skinkar Bapak Pokoknya ada usaha Kita untuk Memperbaiki diri Diri kita Diri kita dulu Baru kita Mau Mencari Kalau kita Diri kita masih Menurut kita sendiri Itu Masih Gimana Bisa dibilang Kurang menarik Jadi Lawan jenis kita Bila kita Kurang menarik Oke Oke Itu dengerin Jumluan jumlu Menurut saya Oke Lanjut Lanjut Terus Menurut saya Cowok Harus memiliki Apa ya Keunggulan lah Keunikan gitu Apa Jadi humoris Apa Dari prestasi Apa Dia Ada yang menonjol Di bidang olahraga Apa Musik Itu yang bisa bikin Lawan jenis Kelpek-lepek ya Jadi Carilah jati diri dulu Apa Kelebihannya Ini menurut saya Baru dikembangkan Seperti itu Oke Oke Mas Wahid Mbak Hany Terima kasih Sekali Kita bisa belajar Banyak nih Dari Mas Wahid Mas Ian Dan Mbak Hany Mudah-mudahan Sakinah mawadah warohmah Dan usahanya Lanti lancar Oke Thank you Ya teman-teman Itu tadi obrolan Saya dengan Mas Wahid Mbak Hany Ini sebenarnya Saya pengen sambil makan Tapi beliau Kayak jadi Agak gimana Sambil ngomong Sambil makan Ya kan Yaudah Kalau gitu Kita pamitan dulu Mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Kita makan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo